Siapa sangka sampah sedotan plastik yang berwarna-warni dapat disulap menjadi karya seni yang indah dan bermanfaat. Dari tangan terampil seorang ibu rumah tangga di Kepuatan Blora, sampah ini disulap menjadi tikar annyaman. Ini ini berawal dari banyaknya sampah sedotan yang melimpah yang ada di lingkungannya. Dari situlah tangan kreatifnya mencoba mengulik untuk menemukan sebuah produk. Sedotan tersebut paling dipakai berapa detik, berdua, menurut menunggu, bagaimana dipakai apa ya? Tidaknya pakai tikar apa, bisa nih saya juga. Memiliki kealian menganyam secara turun-temurun, Sri Mastini mencoba mengaplikasikan sedotan menjadi bahan baku pengganti daun pandan yang kini mulai sulit dicari. Alhasil, tikar buatannya jadi lebih menarik dan indah, lantaran sedotan mempunyai banyak warna. Kalau ada yang ingat sembah-sembah dulu, kalau bikin tikar, itu tikar kan dari pandan. Sekarang pandan kan rangka ya, dipakai tikar, bisa apa enggak, ya bisa. Karena saya kepedulian lingkungan, ini tuh lingkungan, supaya ini, sampah ini supaya bersih dan berguna caranya bagaimana. Tikar buatan Sri Mastini ini dibanderol dengan harga 50 ribu rupiah setiap 1 meter perseginya. Dan ukuran tikar bisa dibuat sesuai pesanan. Karena permintaan semakin bertambah, kini Sri Mastini membina dan bermitra dengan ibu rumah tangga yang lain, sekaligus menciptakan peluang baru bagi ibu rumah tangga di rumah. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!